Halo Jakartan, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan sukses selalu walaupun di kondisi yang terbatas saat ini ya. Selamat datang di podcastnya Koran Jakarta. Ada saya Titi yang akan menghadirkan tamu-tamu yang pastinya bisa memberikan insight menarik buat Anda. Nah, untuk pagi hari ini, di hari Senin pagi kita kedatangan tamu lewat Zoom. Halo Mbak Melani Sebono. Hari ini ngomongnya gitu ya, datang lewat Zoom. Garing datang langsung ya. Iya, Mbak Melani apa kabar? Waras. Saya salah satu pemerhati Instagram Mbak Melani yang seru banget pokoknya setiap hari. Mbak Melani, saat ini Mbak Melani, apa nih Mbak Melani sekarang sedang sibuk-sibuk ngapain nih Mbak Melani? Sebenarnya kegiatan gue sendiri tidak terlalu banyak terpengaruh karena pertama setiap akhir tahun pasti manajemen gue sudah menggalakkan gue untuk menyiapkan produk apapun yang akan gue launching di tahun depannya. Jadi pas awal COVID ini gue berhasil langsung launch si repackage-nya Indonesia Jaya yang bareng Buluk Superglade. Terus begitu, abis kebaran akan langsung launch satu single lagi, enjoy saja. Terus buku, ada buku tentang pembicaraan saya dengan hewan-hewan saya selama ini setelah saya belajar. Judulnya Mama Sampai Ketemu di Balik Pelangi, itu akan launch minggu ini. Terlepas dari itu Rumah Harapan juga jalan, Rumah Harapan jalan terus ya, kebanyakan nimbang-nimbang beras. Terbagi dari Aceh sampai Papua, lainnya ya di rumah sih pastinya, di rumah lah kita gak bisa ngapain juga kan. Ya bekerja, kerja sosial, puji Tuhan syuting-syuting tetap berjalan walaupun sekarang dengan menggunakan teknologi, kemarin baru pemotretan cover satu majalah gitu. Cuman, ya semua lewat teknologi inilah, tapi berjalan sih. Iya, Mbak Melani bicara soal kecintaan Mbak Melani terhadap satwa gitu ya. Sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi karena sudah sejak lama kita semua juga tahu kalau Mbak Melani tuh cinta banget dengan satwa. Apa sih yang mungkin membuat dari awal tuh Mbak Melani suka dengan hewan? Gue suka alam, gue suka hewan, karena ketulusan mereka kali ya. Mereka beda dengan manusia. Manusia sebenarnya makhluk udah paling lemah, tapi selalu pamrih gitu. Oke, gue ngasih makan hewan, habisnya hewannya gue makan. Oke, gue siram tanaman, habisnya tanamannya gue cabut loh, apapun itulah gitu. Hewan dan semesta atau apapun itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan tanpa pamrih gitu. Sementara mereka seharinya, sehari-harinya tuh memberi, 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 dan memberi kepada manusia gitu. It's a very nice relationship yang mereka tuh memenuhi kebutuhan kita. Sekarang gini deh, konon bumi gak ada manusia jutaan tahun aman hidup kan gitu. Di hewan gak ada manusia, bahagia banget tuh. Lihat ya, yang banyak-banyak kali bahagia banget. Manusia begitu gak ada salah satunya tuh kita kehilangan gitu. Jadi kita sebenarnya sangat bergantung pada mereka. And they're lovely creatures sih. Dan begitu kita bisa belajar komunikasi dengan mereka, banyak banget hal yang disampaikan gitu. Ya itu yang gue akhirnya coba tulis di buku yang akan gue terbitkan. Kalau buku yang akan Mbak Melani terbitkan minggu ini berarti ya? Yes, minggu ini. Mama? Sampai jumpa di Balik Pelangi. Oke, Mama sampai jumpa di Balik Pelangi. Apakah itu ada hubungannya dengan Mbak Melani juga sepertinya memang punya hubungan dekat dengan hewan-hewan? Dan juga mungkin Mbak Melani mengerti dia maunya bagaimana, mengerti bahasanya gitu. Gue belajar komunikasi sama mereka udah lima tahun ini. Pernah ambil kursi barengan sama Animal Planet International. Ada short course-short course yang ada di internet. Terus disini juga ada beberapa tim ahli, beberapa orang yang sangat sudah terkenal dalam bisa komunikasi itu. Gue cuma belajar pada mereka. Dan penulisan buku ini juga didampingi oleh mereka gitu. Karena kan anak-anak gue gak pede kan ya. Tapi gue tidak belajar untuk bisa mengerti semua hewan gitu. Karena lo begitu lewatkan semua hewan, lo akan pusing dan kasihan dengar mereka. Jadi gue menggunakan ilmu ini cukup untuk berbicara dengan hewan-hewan yang memang ada di rumah gue dan bersinggungan magusnya. Tapi yes, yang gue tulis itu adalah surat-surat atau kata-kata dari gue ke mereka, mereka ke gue. Dimana gue bisa tahu, si A sakitnya tuh ini, please dironcennya disini ya dari mereka yang ngasih tahu, ma, sakitnya disini. Dan kita percayakan konon, setiap hewan itu kalau sudah pergi mereka akan nyebrang kebalik pelangi katanya. Ya oke, kita akan ketemu lagi nanti disana dibalik pelangi apapun itu wujudnya nanti. Di satu sisi Mbak Melangi ini adalah pecinta binatang, pecinta alam gitu ya. Di lain sisi ada orang-orang yang memang kalau Mbak Melangi ini dengan pengen dilihat juga bahwa Mbak Melangi cinta dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Di satu sisi ada orang-orang yang juga mengekspos dirinya sebagai orang yang melakukan jenis-jenis kayak penyiksaan dan sebagainya. Itu dulu, itu mungkin karena nggak ada sosmed, jadi mereka antar komunitas mereka aja gitu kan. Tapi sekarang karena sudah ada sosmed gitu ya Mbak Mel ya. Gimana tuh menurut Mbak Melangi? Kalau gue sih masing-masing orang punya pertanggung jawaban sendiri ya. Tapi menurut gue kita pun ambil-ambil kok dalam hal itu. Orang-orang itu tidak baru ada. Dari dulu pasti ada, cuman kayak Mbak bilang kan, dulu mungkin nggak naik karena nggak ada sosmed ya kan. FBI pernah melakukan, FBI ya pasti CIA gitu ke Polisian Internasional pernah bikin penelitian bahwa aku lupa deh 90% atau berapa dari penjahat predator atau penjahat, pokoknya segala jenis penjahat, pembunuh berantai, ini apa segala macam, itu begitu ditangkap dan diperiksa, itu pasti dalam riwayatnya memang ada kejadian di mana mereka menyiksa hewan. So, basically itu memang pola pikir, ya itu udah wrong behavior ya, yang memang harus diobatin kalau menurut gue. Tapi kita pun mengambil andil di situ. Gue tidak pernah sekalipun dalam medsos-medsos gue, kalau ada orang-orang seperti itu nggak usah ke hewan deh, ketololah antar manusia atau apa gitu ya. Terus gue lakukan posting dan viralin gitu. Nggak mau gue, why do I need to make them famous? Kenapa gue harus bikin mereka ngetop gitu? Kalau lo keberatan pengen mereka ditangkap, tampor polisi, bukan naikin di medsos. Betapa pentingnya jumlah follower, betapa pentingnya muka gue viral, atau abis itu bisa minta maaf di medsos, itu membuat orang akan ngambil cara apapun, supaya gue nih viral. Nah, gue tuh nggak pengen memenuhi kepuasan dan keinginannya mereka gitu loh, dengan ikut-ikut viralin mereka gitu. Tapi ya, kita pun andil salah, karena kita doyan sekali memviralkan orang-orang tolol gitu. Orang-orang udah gila, udah tolol, sambil lo maki-maki, lo viralin lagi. Karena yang gila kita. Ngapain gitu? Terus, untuk hal yang, kalau gue tanya, ini kejadian gimana? Nggak tahu. Ini kapan? Nggak tahu. Ini di Indonesia? Nggak tahu. Eh, lo udah nggak tahu. Lo udah nggak tahu. Masih juga lo viralin kan gila. Tapi ya, kita memberikan kepuasan untuk mereka. Which is, kalau ada orang punya penyakit psikologis, menurut gue ego dan narsisisme mereka kan juga pasti lebih gede ya. Jadi, gue sih nggak mau ada di pihak memoska mereka. Kalau gue kesel, gue akan cari tahu itu di mana. Gue lapor polisi. Kita, sifat kita yang seperti itu, yang mempunyai sosmed, itu juga yang bikin mereka makin melakukan apa aja, yang penting gue viral. Anjir. Oke, Mbak Melanie. Terkait sama COVID-19 ini, Mbak Melanie, pasti ada orang yang mungkin makan aja susah. Apalagi mereka merawat hewan peliharaan mereka. Sudah pernah, ada belum kasus yang mampir ke Mbak Melanie? Salah satu yang Rumah Harapan lakukan setiap minggu adalah street feeding sekarang. Street feeding kita itu, biasa itu kan cuma kucing. Nah, kali ini bertambah anjing. Kita juga donasi ke beberapa shelter. Dan balik lagi, bukan cuma kucing anjing. Kita street feeding-nya itu beberapa area tuh untuk, kemarin tuh kambing, sapi, dan segala macam. Orang yang memang ternak ke situ, yang akan makan dari situ one day, untuk entah dijual untuk kurban atau apapun itu. Ya, tapi sekarang yang kering kerontang loh. Orangnya makannya susah gimana mau ngasih makan hewannya gitu. Sementara kita pun areanya tandus ya. Bukan terus kita bisa kayak di masih Jawa Tengah kita biarin dia makan rumput di mana-mana. Nggak juga. Jadi ya, itu ada. Ada banget. Ya, disinilah terlepas dari gue ngomong ternak ya. Tapi kalau kita ngomong anjing dan kucing. Disinilah menurut gue terlihat mana owner yang benar-benar kia bertanggung jawab. Atas piaraan ini dalam keadaan apapun. Dan mana yang memang hanya memelihara untuk, ya itu dia instagramable atau gengsi. Mereka akan dengan mudahnya menyerahkan hewannya. Aduh, gila aku makannya susah nih. Ambil dulu deh. Ambil dulu deh. Udah kayak ngomong botolak luah gitu. Ambil dulu deh. Ya, ambil dulu deh. Gila. Tapi ya, menurut gue sih COVID-19 ini, Corona ini, walaupun gue biasa bekerja di area konflik atau rumah harapan sudah bergerak di segala jenis bencana dan ini dan itu. Tapi keserentakan ini, COVID-19 ini benar-benar membawa, apa ya kalau gue bilang, sifat asli orang tuh kelihatan banget mana yang mana. Buat gue ya. Gue benar-benar bisa menilai sih dengan kejadian ini. Mana orang yang pikir pendek, mana yang egois. Lihat aja PSBB. Gak dari manusianya yang gak lihat pemerintahnya. Sama-sama egois. Yang satu hanya memikirkan duit, yang rakyat juga mencontoh. Lah pemerintah aja besok ganti-ganti. Kenapa kita gak boleh? Itu dah. Lingkaran setan banget sih. Tapi kelihatan sekali sifat asli orang Indonesia, ya dari situ. Dan kita masyarakat yang juga dabblek. Besok-besok lo gak punya hak untuk reak. Korupsi. Wah pemerintah langgar. Kelakuan lo sama. Mbak Melani, kita ngobrol dikit nih terkait sama rumah harapan gitu ya. Ini kan memang banyak sekali yang dibantu atas inisiatif Mbak Melani untuk bisa membuat sebuah gerakan rumah harapan gitu ya Mbak Melani. Saat ini nih Mbak Melani. Yang menurut Mbak Melani memang butuh untuk bukan hanya rumah harapan nih yang konsen ke situ. Tapi mungkin masyarakat yang lebih luas memang harus juga konsen ke situ gitu. Apa ya Mbak Melani? Gini sih sederhana. Gini sih sederhana. Satu hal pada saat gue membangun rumah harapan itu yang gue pengen patahkan adalah pemikiran orang bahwa membantu itu harus besar. Banyak loh orang minder. Gue masa donasi duit gue cuma 10 ribu. Donasi loh itu. Malaikat kita sering diajarin sama orang dulu sih gitu ya. Malaikat ntar nyatet loh. Malaikat inang-inang pasar, ngulukur beras, ntar dicatet, atu-atu kan. Tidak ya. Cuman kitab apapun, agama manapun mengajaknya. Lu mau bantu atau tidak. Titik. Gak pernah ngomong kalau di bawah 100 tuh dosenya segini. Kalau di atas 100 tuh pahala yang segini. No. Itu. Kedua, orang-orang kita itu pikirnya tuh suka kejauhan. Banyak orang pengen bergerak kayak rumah harapan. Tapi bergeraknya pengen sama rumah harapan. Jadi suka gue tanya kalau orang mau ngelamat. Kak, saya mau dong ikut. Jadi relawan rumah harapan. Atau bergerak sama rumah harapan. Terus gue selalu bilang. Oke. Lu mau tau caranya. Jalan, keluar pintu rumah lu. Bikin keliling tuh radius 2-3 km. Kelilingin. Udah gak ada orang susah. Udah gak ada kucing aus. Udah gak ada. Kenapa harus lewat gue? Gue bantu sekitar lu. Itu pola pemikiran donasi. Pola pemikiran gerakan. Pola pemikiran apapun yang harus dirubah di Indonesia. Lu, gue cuma punya 5 ribu perak. Good. Lu bawa aja tuh beli aqua gelas bekas yang lain. Terus. Atau nemenin orang ngobrol. Atau apapun itu deh. Gue bisa membuat sejuta list yang harganya di bawah 10 ribu perak kok. Untuk membantu orang gitu. Dan kenapa harus jauh. Nah. Kalau gue bilang sih. Kalau lo bisa rubah pola pikir lo. Dan bener-bener mulai dari tanggal-tanggal lo sendiri. Udah rumah harapan juga udah gak ada kerjaan. Kita juga udah gak ngais-ngais sama Pemda. Kita juga udah gak beres semua urusan. Beres semua orang. Look around you. Lihat sekeliling lo aja. Kadang konyol gitu rumah harapan kerjanya. Anak temen-temen fans misalnya apapun. Ngirim bantuan dari Bali. Untuk dikirimkan bencana ke Lombok. Nah lo tetangganya. Kenapa gak lo aja? Atau. Iya kan? Atau ternyata di koran lain ada tulisan Bali membutuhkan ini. Atau kita ngomong jauh tengah. Terus gue harus ngirim lagi. Lo kirim ke gue. Untuk gue kirim ke kota. Lo. Kan. Lo ke Rauni. Lihat sekeliling lo. Maka masalah akan selesai. Itu kadang aneh gitu. Oh gila. Jauh banget ya gue. Intinya kita tuh jadi kayak lebih. Fungsinya lebih kayak kantor pos sih sama ekspedisi. Iya Mbak Melani. Waktu dulu. Saya sempat inget tuh statement Mbak Melani. Jangan mati sebelum berguna gitu. Ya itu single baru gue bareng Wani di awal tahun ini kan. Lagu baru itu. Jangan mati sebelum berguna. Ya emang iya. Kalau mati lo besok. Apa abis ini siaran gitu. Which is. Mungkin loh. Gue kehilangan temen banyak sekali tahun ini. Sampai temen SB gue yang setiap hari mau gue glam. Tiba-tiba aja pergi. Kita liat ashraf. Kita ngeliat orang-orang makin hari makin muda. Lo punya whatsappnya Tuhan janjian gitu. Kapan lo mati gitu kan. Udah. You could die any second now. Pertanyaan gue udah berguna kan. Nah balik lagi. Kalau pola pikir lo kayak tadi. Wah nanti gue kalau udah punya duit. Gue kalau udah kaya gue akan bantu gini-gini. Ya kalau lo kaya. Lo gak kaya-kaya kan gue capek nunggu lo ya. Lo gak kaya-kaya. Ya gue keburu mati yang nunggu makan ya kan. Kenapa? Banyak selalu temen gue gitu. Tunggu gue kaya. Yalah gak lo mah jajan lo sih. Gak kaya-kaya ntar gue. Enggak deh gue nungguin lo males. Andaikan abis itu lo mati. Andaikan abis siaran ini gue mati. Andaikan. Ya gue gak bisa ngetap kayu atau ngomong amit-amit. Karena itu bisa kejadian. Terus. Sudahkah lo berguna? Apa yang lo tunggu? Tidak kan gitu. Daripada lo nunggu 10 tahun untuk lo punya duit 1M. Yang katanya lo kaya 7 turunan. Ternyata lo turunan ke-8 gitu. Gak kebagian. Tapi lo bisa bagi 100 perak hari ini. Lo kan kandai kalau lo mati ntar sore. Lo udah berguna. Iya. Jadi membantu gak harus mahal gitu ya. Kalau lo gak punya duit. Lo pasti punya tenaga. Lo gak punya tenaga. Lo punya waktu. Ada aja. Karena intinya gak ada kata gak bisa. Yang ada cuma lo gak mau. Mbak. Mbak. Ini bicara soal sekolah Mbak Melani. Sekolahnya berarti saat ini sedang ini ya Mbak. Apa? Istilahnya. Libur ya di rumah ya. WM. Kalau gue sekolah itu kan adanya di daerah-daerah. Di daerah-daerah dan ya kebanyakan ya sementara ya off aja. Karena kebanyakan isi dari sekolah gue itu adalah kayak yang sekolah akar dari ujung ke ujung itu adalah orang-orang yang pernah atau berangkat untuk bekerja migran di luar. Kita akan memberikan mereka skill ini itu segala macam itu. Sekarang udah gak mungkin. Kita punya sekolah di beberapa kayak Papua, Sulawesi, Banggai gitu-gitu namanya sekolah Laskar Petani. Itu mengajarkan untuk bertani skill itu masih tetap bisa jalan. Intinya beda-beda gitu. Tapi ya untuk yang akan dibuka sementara mundur waktunya. Rencana itu kita ada satu di area NTT sama satu di Kebumen kalau gak salah. Itu harus mundur. Ya semuanya ngikutin aja sih. Ada yang sekolah online tetap jalan. Kita bekerja bareng sama si si ibu guru. Macem-macem lah. Gue aja tuh udah lupa gerakan rumah harapan tuh apa aja lupa loh. Asli lupa. Kita harus nanya soal sekretarisnya Mbak Melani nih buat detailnya. Karena ada klinik juga. Mbak Melani ada klinik juga ya ternyata. Mbak kita jalan dan gak pernah kita catat. Ya sekedar report untuk donatur oke dikerjain. Tapi kalau udah itu bentuknya harus mencatat. Enggak kita juga. Enggak sih. Bukan doa di otaknya. Kalau klinik kalau boleh tahu di daerah mana ya Mbak Melani? Klinik yang masih benar-benar jalan itu di kaki gunung yang Sumatera yang bolak-balik meleduk. Sinabung. Sinabung itu ada beberapa di area karena mereka kan area apa namanya area bantuannya itu kan hampir permanen tuh bentuknya ya. Karena kan gak perlu ketolong sama pemerintah gitu. Terus ada juga yang satu di Papua di seberangnya Sentani. Terus kalau gak salah di Jawa itu letaknya ada di ujung Jakarta satu aku lupa di mana. Tapi kalau klinik secara umum sih banyak. Kita terbanyak itu Indonesia Timur. Indonesia Timur. Karena memang ya mereka area dengan kemiskinan tertinggi penjualan orang tertinggi penghasilan terendah. Jadi memang terus kayaknya cuma dipikirkan infrastrukturnya aja sama pemerintah tanpa mikirin kesehatan atau apapun mereka ya. Sejauh ini rekan Mbak Melani donatur yang mungkin secara company secara corporate Enggak. Kita ngambilnya dari fans. Gue ngambilnya dari fans. Gue ngambil dari follower-follower yang punya duitnya 10 ribu 20 ribu ya begitu-begitu. Waktu itu ya itu gue pengen membalikkan bahwa hey 10 ribu bisa kan gitu. Iya ada momennya ada momennya perusahaan-perusahaan besar kayak kemarin Siro muncul ngasih gue mau ngasihinnya 2 ribu box ini. Oke gue terima gitu. Tapi daily life sampai yang dulu bisa memulangkan seorang TKI yang sudah dihukum mati itu sampai sidang ulang uang biasa yang berapa M itu itu terkumpul dari orang-orang yang ada di jalan fans yang ngamen 5 ribu 10 ribu gitu. Pembakaran hutan yang tahun lalu kita selesaikan dari itu dia ada satu produk yang masuk detol apa-apa tapi dia ngasihnya barang tapi lainnya dari dari fans gue gak sempeng nyebut mereka fans ya sahabat apalah itu istilahnya tapi dari mereka karena gue berusaha menunjukin ke mereka si 10 ribu jadi loh orang sekolah si 10 ribu jadi loh kita banyak di support produk kayak misalnya Movi Ministry of Faith itu pusat kita bisa karena gue teman-teman mereka dari sebelum kita bisa dibangun gitu kan cuman ya daily life-nya kesehariannya dari orang-orang itu oke Mbak Melani ini bicara tentang malekat breksek ayo saya nanti dimarin produser gak ya enggak lah emang ada bentuknya emang nyata nama itu iya itu terinspirasi atas apa Mbak Melani enggak ada jadi zaman dulu itu setiap band itu kayaknya tuh perlu ngasih nama fansnya inget gak sih pada masa-masanya which is gue gak mau gue gak mau terus single pertama gue dulu yang masih paling sering dibawain sama orang atau TV sekarang itu kan dia sahabat nah orang tuh sempat-sempat yaudah sahabat Melani sementara buat gue penamaan itu gak penting bener-bener gak penting gitu jadi gue gak peduli gue selalu membiarkan mereka ngasih nama dirinya mereka sendiri whatever gitu kan mereka sempat-sempat yaudah deh sahabat sahabat Melani gitu terus gak lama kemudian waktu itu masih Peter Pan belum Noah itu yang dia kan nyebutnya sahabat Peter Pan jadi gue bilang udahlah kenapa sih kalian harus pusing memikirkan harus ada nama apapun itu nah kesini-sininya malaikat brengsek itu sebenarnya balancing sama sama seperti kalimat yang gue suka bilang jangan suka ngatain orang yang punya tato karena ada penjara sekarang lebih banyak orang pake dasi dan punya titel ya kan gitu sama orang yang mendengarkan musik gue yang hafal semua lagu gue yang bergerak untuk gue musik gue maupun rumah harapan itu adalah orang-orang yang dianggap sampah masyarakat anak pang atau andekil punya rumah apa segala macem mereka dianggap brengsek tapi liat gerakan selesai semua kan mereka malaikat sama seperti orang-orang yang selalu nganggap wah lu tuh malaikat Mel lu tuh gini-gini oh enggak gue brengsek gue tuh kak mabok malem gue apa segala macem gue perokok ya itu gue malaikat brengsek mereka dianggap brengsek gue mereka malaikat jadi sebenernya tuh ngebalance gitu gak ada malaikat sembunan itu tetap jangan selama wujudnya masih manusia jangan anggap itu malaikat itu pasti masih brengsek tapi sebrengsek-brengseknya orang mereka punya jiwa malaikat pasti boleh ini ya gembel tapi kece tadi ya kenapa oh iya tapi yang penting gembel yang penting kece gak apa-apa yang penting gue kece iya iya oke bicara mengenai Mbak Melani Subono yang memang sudah cukup malam melintang di dunia vokal gitu ya dunia dunia mana aja saya sebenernya ngefans sama Mbak Melani karena Mbak Melani ini pecinta hewan loh beneran loh tapi ya yaudah kita ngomongin belakang aja Mbak Melani ini terkait sama single-single Mbak Melani yang rencananya akan diluncurkan kalau kemarin Januari sudah sempat meluncurkan single juga Ton ini ada rencana mau meluncurkan apa lagi Mbak Melani jangan mati sebelum berguna itu kan bareng anaknya Wiji Tukul tuh Wani kan dari quote postnya dia lalu awal covid kemarin kita merilis ulang lagu Indonesia Jaya gue bertiga gue Dennis Nisi dan Buluk Superglad itu jadi memang 100% penghasilan lagu itu akan dikasih ke keluarga almarhum Cakan M yang adalah pencipta lagu itu siar mereka orang tau itu lagu Harvey sampe gak ada yang tau itu penciptanya itu mereka tuh jarang ya mereka jarang sekali mendapatkan haknya mereka gitu gue ketemu mereka dimana di banjir Bekasi bayangin mereka kolaban banjir untuk seniman sebesar itu disitu ada kita recycle nah abis abis covid ini selesai gue akan nge-launchi udah jadi juga klipnya satu lagu judulnya Enjoy saja ya tentang life enjoy aja gitu yang kayak gue deh gitu sehari di pantai sehari di hutan sehari mangu suka-suka gue enjoy saja itu gue featuring sama basisnya Stephen Coconutis Rival kalau abis itu jingle barunya orang tua Anggur Merah lagi gue kerja terus gue akan ada di passband itu kan Yuki vokalisnya lagi on off nih jadi ada gue ngisi vokal sebagai vokalis di albumen passband yang baru apa lagi dah oh kemarin ngisi bareng Mbak Tia Subiakto segala macem itu untuk terkait corona sih tapi belum keluar banyak sih banyak sih yang masih dikerjakan luar biasa banget ya Mbak Melody di tengah kita semua pada di rem-rem dulu nih untuk industri media dan sebagainya Mbak Melody masih terus produk gue menjaga kewarasan gue dengan cara seperti itu gue menjadikan tulisan gue gue menjadikan buku atau lirik atau apapun ya itu ngebalance kewarasan gue tadi itu gitu di luar gue kesel ngeliat pemerintah gue ngeliat yaudah gitu daripada gue lama-lama gila lari-lari telanjang di jalan terus bodi gue juga gak enak dilihat sama orang ya mendingan gue tuangkan itu entah lirik entah tulisan entah apapun itu itu sebenarnya terapi loh terapi kalau kita belajar psikologi juga banyak terapi itu dilakukan dengan nulis dengan dengan apapun so it's part of terapi sih buat gue kemarin sempat Mbak Melany kasih komentar terkait sama 40 orang di Bandara Soekarno-Hatta yang positif COVID mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui pada saat penulisan banyak sekali karena di lapangan itu bagaimana bagaimana orang tidak selalu dicatat COVID itu angkanya jauh lebih tinggi dari yang kita mau tapi ya pemerintah itu gak akan pernah meng aminkan COVID karena begitu mereka melaksanakan namanya lockdown atau karantina wilayah atau apapun itu otomatis mereka bertanggung jawab kehidupan rakyat which pemerintah kita mana mau bonus buat mereka kalau rakyat sudah mati dikit lumayan ngurang-ngurangin beban ya sampai gue bilang ini program pengurangan warga negara kayak nyaman negara ya paling feeling gue sih tebakan gue abis lebaran akan dibilang wah semua yang pandemi ini sekarang DBD COVID terlanaan akan dihilangkan peduli setan gimana-gimananya tapi ya kali ini gue cukup kecewa gini biasanya kan bencana itu perdaerah atau pernegara atau apapun ini kan rata dari Raja Inggris sampai tukang beca dimana semua kena baik secara ekonomi maupun kesehatan nah disinilah gue itu tadi gue bilang gue ngeliat sifat asli orang pada keluar gue kecewa sama rakyat banyak area yang gue tolak untuk bantu karena area-nya tiap hari masih tawuran atau gak jaga PSBB ini gue tidak berbicara orang yang bener-bener terpaksa keluar cari makan harian bukan gue ngomong orang-orang yang bener-bener emang bosen aja gue pengen aja jalan-jalan karena gue bisa bagaimana tapi contoh yang dikasih pemerintah juga gak pernah bagus jadi udah ke paket yang paket pas banget tuh raket kayak begini yang gak bisa ngeliat selah dikit gitu kan sama pemerintah yang emang mensle-mensle gitu yaudah tapi gue kecewa sekali kecewa dan marah sekali bapak ibu gue ponakan gue bapak ibu gue rumahnya lima menit dari sini ponakan gue ditambah ya tujuh menit lah dari sini dan gue hari ini hari ke-60 sekian gue belum liat mereka gue mencoba nurut gue mencoba nurut betapa kecewanya gue ngeliat gue setiap hari pada saat temen-temen gue aduh pif ini itu gue tuh dengan sembako ngitung beras bukan pamri ya demi Tuhan gue ikhlas atau apapun tapi terus ngeliat orang pada jalan-jalan seenak-enaknya begitu kesen gak emang pasti ada yang bener-bener bertugas tapi gue yakin yang bener-bener iseng aja karena gue pengen liat mak bapak gue kan kasihan gue beli asurat tugas lo gak bisa ngomong hidup di Jakarta berat kalau sampai lo bisa punya duit bayar 1 juta untuk beli surat tugas emang egois aja lo membuat gue sangat marah marah pada pemerintah tapi kali ini rakyatnya sama korupnya akan aturan seperti pemerintah yang mereka protek marah lah gue gue gak liat keluarga gue gue nurut nurut bapak gue kurang apa sih kepengen kelebaran apalagi bapak gue baru tahun ini pertama bener-bener ibu gak ada plus habibi juga gak ada semua gak ada gitu kan pengen lah kita tapi why kita gak lakuin karena kita mencoba menjadi warga negara yang baik terus liat orang pada sembarangan kayak gitu kurang marah apa sih gue gitu ya ini sih gak akan selesai negara-negara lain yang sudah nurut banget aja begitu dibuka China sekarang nutup kota lagi Korea pun naik lagi Vietnam naik lagi kita gak bisa segitu pentingnya kah duit pemerintah ya atau orang kaya ya duit-duit aja yang kalian pikir jadi ya emang disini terkonfirmasilah teriakan gue selama ini bahwa memang rakyat miskin emang gak ada harganya di Indonesia Mbak Melani sebenarnya nih ada pertanyaan bila kondisi sudah normal kayaknya kalau dari cerita Mbak Melani kondisi sih gak akan pernah normal lagi gitu ya Mbak Melani kalau gue sih kalau gue sih begitu bisa keluar gue pasti walaupun emang udah ada jadwal-jadwal yang munggu tapi gue pasti akan lari ke penyu dan gajah-gajah gue dan segala macam dulu sih gue pasti akan menghirup taut atau hutan atau apapun itulah memantikan dofon dan really goes to nature berterima kasih pada mereka yang sudah lumayan bernafas kayaknya bumi udah lumayan bernafas sekarang tapi ya ya abis itu kembali normal mencoba untuk tidak mati sebelum berguna oke Mbak Melani sebuah note terakhir nih harapan apa yang Mbak Melani pengen sampaikan kepada karena kami koran Jakarta lebih banyak memang kami didengar oleh di Jabodetabek gitu ya tapi karena di digital gak menutup kemungkinan orang di luar-luar sana juga mendengarkan apa yang pengen Mbak Melani sampaikan media tuh sebenarnya kunci dari tindakan orang gitu orang tuh lebih percaya media kok ketimbang dengan Mbak Bapaknya orang lebih percaya ya kan daripada so media juga yang akan menjadi tombak satu kota itu masyarakatnya bener apa ngaco jadi tolong aja dijaga apa yang keluar dan untuk masyarakat untuk masyarakat sebelum kalian protes akan satu kondisi ngaca dulu deh kelakuan kalian tuh sama apa enggak kalau kelakuannya sama yaudah lo gak punya hak protes setelah ini dalam urusan apapun karena ternyata begitu kepepet kelakuan kalian sama oke terima kasih Mbak Melani sama-sama semoga lancar terus rencana-rencananya oke Jakarta sedemikianlah wawancara yang sangat bernilai sekali dengan Mbak Melani Subono seorang filantropi juga penyanyi wah banyak banget multi-talenta lah seorang Mbak Melani Subono ini semoga Mbak Melani juga sehat terus amin waras buat teman-teman waras bener oke thank you Mbak Melani bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.